Ya pemirsa sebanyak 33 rumah semi permanen di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Kamis 27 Juli, Ludes terbakar. Gubernur Jambel hari saat meninjau lokasi kebakaran tersebut mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi akan membangun kembali rumah warga yang terbakar bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota Jambi. Puluhan rumah warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Ludes terbakar pada Kamis 27 Juli 2023 lalu. Api penyebab kebakaran yang terjadi sekitar pukul 9 pagi tersebut bermula dari salah satu rumah warga yang tengah menggoreng telur namun lupa mematikan kompor gasnya dan sang pemilik pergi keluar rumah. Api cepat membesar karena pemukiman tersebut padat penduduk dan bangunan semi permanen yang didominasi bermaterial kayu. Api baru dapat dipadamkan selama 2 jam dengan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Gubernur Jambi Al-Haris saat meninjau lokasi kebakaran mengatakan, ada 33 rumah yang terbakar dengan jumlah jiwa sebanyak 130 jiwa. Al-Haris mengatakan rumah warga yang terbakar akan segera didata dan diusulkan untuk dibangun kembali bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota Jambi. Namun untuk saat ini, kata Al-Haris, yang terpenting adalah penanganan untuk warga yang rumahnya terbakar baik dari segi makanan, pakaian, dan obat-obatan. Pasti tugas sekitar ini mereka kita urus dengan baik makanannya, kesehatannya itu dulu. Itu yang penting saya kira. Saya minta juga pada tim relawan dan sebagainya dari PMI, dari Tanganan, semuanya lah. Ayo bantu mereka, awasi dan ini tugas sekitar semuanya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi Al-Haris juga menyerahkan bantuan makanan siap saji dan di lokasi kebakaran sudah tersedia tenda darurat serta dapur umum. Warga juga terlihat mengungsi ke rumah-rumah tetangga. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!